Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun anda berada Ketemu lagi dengan saya di Aluminium Channel Pada kesempatan ini saya akan berbagi kegiatan saya Waktu membuat partisi aluminium Memakai aklirik atau yang biasa disebut dengan kacamika Jika video ini bermanfaat, bantu like dan subscribe Terima kasih Partisi aluminium yang saya buat pada kali ini Menggunakan pintu slidding aluminium Untuk kacamikanya saya menggunakan kacamika warna bening Dengan tebal 5mm Sedangkan untuk memotong kacamikanya Disini saya menggunakan mesin gerinda ya teman-teman Untuk proses merakit rangka partisi aluminium Dan pintu slidding aluminiumnya Disini saya tidak bahas lebih detail Karena sudah pernah saya bahas di video yang lalu Nanti link saya taruh di deskripsi ya Untuk plastik protek kacamikanya Pada saat pemasangan Saya hanya kupas pada sisi pinggirnya saja Nanti setelah silennya kering Baru saya kupas keseluruhan ya Ukuran potongan kacamikanya yaitu Tingginya 2,15 cm Dan lebar 1,07 cm Jadi apabila klirik Atau kacamikanya ditekan pada bagian tengahnya Agak lentur ya teman-teman Tapi itulah tekstur dari kacamika Yang berbeda dengan kaca biasa Tapi ini cukup kuat dan aman Karena semua sisinya saya menggunakan silen Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!